Kali ini gue dapat informasi kalau data masyarakat bocor di internet Dan memang ini bahaya banget Kalau kalian gak percaya silahkan cek sendiri di website-nya Dan silahkan nanti lihat aja datanya Barangkali ada nama kalian disitu Tapi yang jadi masalah adalah kenapa bisa kecolongan Dan gue harap Kominfo gak hanya pakai jurus blokir korum Tapi ya setidaknya laporkan gitu ke pihak yang berwajib biar diselidiki lebih lanjut Ini rentan banget ya kebocoran data Dan gawat juga kalau dijual di dark web Resikonya ya bakalan bahaya banget Dan inilah alasannya kenapa gue merekombinasikan boomer untuk belajar IT lebih lanjut Data aja open source Ya gak heran bisa begini By the way sekali lagi gue informasikan kalau data-data itu bisa diperjual belikan Dan dapat merugikan banyak sekali pihak Nah kalau pemerintah bisanya cuma pelangak-pelangok soalan peristiwa ini Ya paham sendirilah resikonya itu gimana Ngomong-ngomong inilah pembelajaran untuk pemerintah kita Sejatinya memang keamanan website kita itu sangatlah lemah Buktinya beberapa kali juga kalau data-data masyarakat banyak yang kecolongan Jadi ya begitu Anggap aja konten ini sebagai informasi dan setidaknya pemerintah kita bisa tegas Disini gue gak ada melakukan penghinaan Jangan pula aku kena laporkan karena bikin konten kayak gini Kadang oknu masyarakat ini banyak yang lingau Orang asik kritik eh dilaporkan Katanya negara demokrasi Mana ada demokrasi macam itu Main lapor-lapor pendapat orang Negara demokrasi itu negara yang bebas berpendapat bos Sorry ya sorry Ya begitulah Doaku selanjutnya adalah Semoga data kita dipeduli lindungi aman ya guys Amin